Kita ke Afganistan, saudara keluarga korban yang tewas dalam serangan bom bunuh diri di Kabul, Afganistan mengecam aksi pelaku. Tercatat ada 52 korban tewas dalam peristiwa tersebut. Salah satu keluarga dari korban meluapkan kesedihannya di makam putranya yang tewas dalam ledakan bom bunuh diri. Serangan itu saudara terjadi di era ibu kota Afganistan yang sebagian besar dihuni oleh etnis Hazara. The Associated Press mencatat 52 korban tewas dalam serangan bom bunuh diri, di mana sebagian besar korban adalah remaja berusia 17 dan 20 tahun. Hingga kini belum diketahui kelompok yang melakukan serangan bom bunuh diri. Saya berkata sebentar di orang lainnya dan saya bagikan ke pega. Saya berkata sebentar lagi banyak yang melakukan sekalian. Suara 3. Bahkan Kisah